Halo assalamualaikum kembali lagi di video saya Nah hari ini saya akan memberikan review secara menyeluruh untuk jain TCR Advance 3 Setelah tadi malam saya unboxing 2 jain TCR Advance 3 Saya hari ini akan memberikan reviewnya mulai dari framing, kemudian groupset yang digunakan, wheelset, band dan beberapa aksesoris lain yang menempel di sepeda jain TCR Advance 3 ini Dan juga melakukan posyandu atau penimbangan untuk beratnya dari si TCR Advance 3 ini Karena memang banyak sekali request dari teman-teman yang nanyain bobotnya berapa om, bobotnya berapa dan seterusnya Ya itu sangat wajar karena memang si jain TCR Advance 3 ini Si jain TCR Advance 3 ini adalah versi terbuncit atau versi pengiritnya dari jain TCR Jadi dia itu harganya paling murah diantara jain TCR yang lain dan groupset yang digunakan juga Tiagra Nah pertanyaan teman-teman saya paham adalah apakah kemudian memang bahan yang digunakan sama dengan TCR Advance 2 dan TCR Advance 1 Nah itu gampang hanya bisa dilihat dari berapa bobot timbangannya Jika selisihnya memang hanya ada pada groupset berarti nanti selisih bobotnya dengan TCR Advance 2 dan TCR Advance 3 Itu hanya selisih sama seperti selisih groupset Tiagra ke 105 dan Ultegra Oke sebelum kita ke penimbangan kita akan coba cek dulu framing dari sepeda ini dan apa yang beda dari sepeda ini jika dibandingkan dengan sepeda yang sama tahun sebelumnya Saya pernah punya tahun 2019 untuk sepeda ini jain TCR Advance 3 yang kemarin diambil sama Om Nyoman di Godian Makasih Om kalau lagi nonton videonya Makasih sudah mempercayakan pembelian sepedanya di warung sepeda Jakarta Nah yang beda dari versi sebelumnya yang paling terlihat itu adalah di bagian headsetnya Headsetnya kalau yang tahun 2019 dan sebelumnya itu dia bentuknya bulet biasa dan ring spacer apa aja akan bisa masuk asal ukurannya 31,8 Itu masuk disini tapi yang tahun 2020 2021 ini ternyata dia headsetnya udah bentuknya berbeda lebih premium terlihat lebih terlihat lebih modern dengan sentuhan lekukan-lekukan yang ada disini Nah ini juga eh ini tuh terlihat lebih compact kalau dilihat dari jauh itu meskipun kayaknya sini dalamnya tetap batangannya sama di 1,8 nya disini Tapi dia ini tuh ngikutin ring spasernya tuh ngikutin bentuk penjapitnya atau bentuk stemnya yang melengkung kesini jadi ini ngikutin disitu Oke yang pertama bedanya itu Lalu yang kedua perbedaan berikutnya adalah pada forknya Sisi forknya untuk si TCR 2020 2021 sama dengan TCR light one 1 2 dan 3 sama ya bentuk forknya tuh lebih kecil disini lebih kecil Kalau yang lama itu disini depan dan belakang sama kalau ini yang belakang tuh pesannya kayak dipotong jadi yang belakang tuh kayak ada kayak ada bentuk yang dipapas Kalau yang depannya tepung lembung dan belakangnya dipapas Mungkin ini fungsinya salah satunya untuk mengurangi bopet dari sepeda Di forknya ada logo UCI approve Kiri dan kanan Kiri dan kanan Mestinya Kalau di sebelah kiri aja Sini ada Advanced Compass Head Technology Oke Itu perbedaan yang kedua Headset dan fork Nah perbedaan yang berikutnya adalah Ini bukan dari sisi framing tapi dari aksesoris yang dipakai Nah ini dia Saddle yang dipakai sekarang sudah menggunakan Giant Approach Kalau sebelumnya dia pakai Giant Contact Yang dulu banget itu Giant Contact Lalu berikutnya ada Giant Forward Bentuknya sudah lebih bagus Giant Forward Lalu sekarang ada Giant Approach Ini kayaknya sih penyempurnaan dari modal saddle yang sebelumnya Harus diakui untuk yang saddle tahun 2000 Sebelum 2018 Itu bentuknya masih cukup waku Meskipun secara fungsi memang masih maksimal tetap maksimal enak Tapi bentuknya waku Nah di Giant Forward tahun 2018-19 Itu sudah ganti ke Giant Forward Dan bentuknya sudah lebih bagus Ininya lebih tipis Jadi lebih maksimal penggunaannya untuk banter Atau untuk kebut-kebutan Nah di tahun 2021 ini Kita ganti ke Giant Approach Jadi dia bentuknya sudah lebih modern Kalau kata si Brian sih ini mirip kayak Saddle nya Pro Logo Bentuknya Oke Make sense lah Belakang ada pin ini seharusnya ada lampu yang bisa disematkan disini Tapi ini kita gak dapat Nah itu tadi adalah tiga perbedaan Dari versi 2020-2021 Dengan versi sebelumnya 2018-2019 Yang berikutnya akan kita lihat adalah sisi framingnya Kalau frame nya sih gak ada yang berubah ya Bentuknya Atau mungkin disini kali ini yang berubah ya Dia batangnya lebih lebar dan lebih tipis Ya Ben Ini kayaknya batangnya beda ya Ben Ini disini bagian sini Dia lebih pipih ya Kalau yang TCR advance yang lama itu disini Dia lebih lebar Disini dia lebih lebar Oke jadi Oke Jadi si Brian juga setuju TCR yang lama itu dia disininya lebih kotak lah Istilahnya lebih kotak Dan ini nya lebih sempit Batang ini nya lebih sempit Batang ini nya lebih sempit Disininya lebih lebar Nah TCR yang baru ini ternyata Dia justru lebih lebar disini Disini dia lebih lebar Tapi disampingnya Penampang sampingnya itu lebih sempit Jadi terlihat lebih seksi kalau dari samping Tulisan giant nya juga jadi agak melengkung Sementara yang lama itu sama sekali gak melengkung Selebar ini itu dia Full Full dia dibentangkan disamping Jadi kalau ini sebagian ke bawah Sebagian ke atas ikut lokongannya Kalau giant yang lama itu Dia full ini Gak ikut lokongan sama sekali Jadi perbedaan di framing nya Kayaknya itu di bagian down tube nya Disininya sama Ada cekungan disini Lalu bagian ini geometri nya semuanya Kayaknya sama Gak ada perubahan Cuma ada perubahan di bagian down tube Secara framing Oke Itu dari framing nya Finishing chart nya juga luar biasa Ini salah satu sepeda dengan finishing chart yang menurut saya Paling bagus sih Dari versi-versi giant yang sebelumnya juga Kalau giant yang sebelumnya ada banyak warna satin Atau warna yang agak doff gitu Tahun 2018, 2019 dan sebelumnya itu mereka cenderung agak doff Giant yang terbaru ini 2020, 2021 dia warnanya lebih berani lagi Warna yang lebih ngecereng lagi dan lebih banyak mengusung warna metallic Gun metal Apa Yang model-model kayak gitu Pokoknya lagi banyak dipakai Di tahun 2020, 2021 Oke Itu size nya sepeda ini adalah S DCR advance 3 UCI approve Ada gak tau disini ada apa ini Disini juga ada stiker warning Sitos Karbon Ini juga banyak komposit karbonnya Jadi dia terasa Gak aloi-aloi banget Oke karena dia DCR advance 3 Dia pakai groupset nya Shimano Tiagra Drifter Shimano Tiagra Kanan Tiagra Ubrake nya Tiagra juga Ada tulisan Giant disini Ubrake belakang Tiagra Sprocket nya juga Menggunakan Shimano Tiagra RD Shimano Tiagra FD Shimano Tiagra Crankset Shimano Tiagra Ini adalah Ini adalah kombinasi Gigi nya itu Berapa ini Oh ternyata Oh ternyata 28 11.28 T 11.28 10 feet Yang dipakai Giant 725 Maximum 120 PSI Giant SR4 Ini ban slik Saya sih tadi agak teringat Sama ban nya V-Tire ya Tapi mudah-mudahan Dia gak selengket V-Tire Kalau kanak balas Nah kita masuk ke segmen terakhir Yaitu berapakah bobot si sepeda Giant ini Mari kita timbang yuk Oke kita akan menggunakan Timbangan yang biasanya Ini timbangan ikan Yang biasanya saya pakai Buat timbang sepeda Akan ada sedikit pergesehan Tapi kita akan coba Timbang beberapa kali Setelah kita ketahuan Berapa turutnya Sepedanya ditimbang Tanpa pedang Sudah nge-lock Pertimbang 847 8475 Kita jatuh selesai lanjut Sudah nge-lock Sudah nge-lock di angka 836 Jadi bobotnya Sekitar 8,3 atau 8,4 Ini setara dengan Stratos S7 Salus S7 itu Lebih ringan dari Salus S7 Karena Salus S7 yang ring ring Itu beratnya sekitar 8,6 kg Jadi dia lebih ringan sekitar 2,6 kg Oke Oke Itu tadi review secara keseluruhan Dari si Giant TCR Advance 3 Jujur Kesan terakhir saya Atau kesan saya Keseluruhan Setelah mereview sepeda ini Adalah Sepeda ini Undervalued banget Kenapa menurut saya Undervalued Karena dengan harga 27.750.000 Itu kita udah dapat Sebuah unit Giant TCR Advance 3 Yang punya framing Dan segala keseluruhannya Sama dengan TCR Advance 1 Dan Advance 2 Dengan Groupset Tiagra 2x10 speed Yang menurut saya Udah lebih dari cukup Untuk roadbiker Amatir seperti saya So Buat teman-teman Yang mempertimbangkan Brand Giant TCR Advance 3 ini Jadi opsi yang sangat menarik Untuk memulai karir Di dunia perjayanan Kalau mungkin Sebelumnya Pake brand lain Atau mungkin Masih pake alloy Nah TCR Advance 3 ini Adalah sebuah Opsi yang Paling masuk akal Dan paling menarik Untuk bisa upgrade sepeda Oke terima kasih Sudah menimpang videonya Jangan lupa subscribe Like comment Kalau teman-teman suka Sebelumnya Lebih banyak lagi Teman-teman yang Terinformasi Mengenai kehebatan Jangan TCR Advance 3 ini Oke terima kasih Assalamualaikum